Ya, kita langsung aja tes 1-2. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati izin melaporkan perkembangan dari hasil evaluasi PSBB Jawa Barat yang akan berakhir di hari Rabu. Yang pertama adalah semua angka-angka yang ada di Jawa Barat ini membaik secara signifikan. Biasanya kita kalau dari sisi jumlah kasus selalu di nomor 2 setelah DKI, sudah seminggu ini kita tidak lagi di nomor 2. Kemudian secara prosentase terhadap jumlah penduduk, jumlah kasus di Jawa Barat, Jawa Barat ini ranking 23 dari 34 provinsi. Jadi untuk penduduk yang terbesar se-Indonesia menempati prosentase di urutan ke-23, ini adalah keberhasilan dari semua tim di gugus tugas dalam menekan COVID. Berikutnya juga kasus di rumah sakit, ini yang paling nyata, di akhir April ada 350-an, di minggu-minggu ini sudah di angka 200-an sekian. Maaf, di akhir April 430-an, di minggu-minggu ini di angka 230-an sekian. Jadi sudah hampir turun setengahnya. Oleh karena itu, saya mengaturkan terima kasih kepada para dokter tenaga kesehatan. Tolong sampaikan oleh media, kami mengucapkan terima kasih kerja keras dokter dan tenaga kesehatan di Jawa Barat berhasil meningkatkan kesembuhan dua kali lipat, sehingga jumlah kasur atau jumlah bed atau jumlah fasilitas yang sekarang ada di Jawa Barat hanya dipakai 30 persen. Jadi beban di rumah sakit menurun, hanya 30 persen yang dipergunakan untuk merawat orang sakit. Mudah-mudahan berita ini melegakan kepada warga dan juga tenaga kesehatan. Kemudian, kecepatan virus menyebar ini sudah turun dari angka 3 sebelum PSBB menjadi angka 1. Kalau angka 3 itu artinya satu orang menulari tiga orang dalam satu hari, kalau sekarang pasca PSBB indeksnya menjadi 1,07 mengindikasikan penularan itu hanya kecepatannya satu orang kepada satu orang lainnya ya dalam satu hari. Nah, berikutnya juga yang harus diwaspadai adalah sebelum PSBB itu lalu lintas turun, bahkan sempat di 20 persen, sekarang rata-rata di 30 persen, tapi ada peningkatan di tiga hari terakhir mendekati ke angka 40 persen lagi. Itulah kenapa kami meminta kepada Kapolda dan Pangdam agar lakukan siaga satu dari semua waktu ini adalah minggu ini. Dari sekarang sampai hari minggu kemungkinan lebaran karena potensi lalu lintas akan naik. Kita bisa monitor dalam satu dua hari orang belanja berbonong-bonong di pasar, di berbagai tempat. Jangan sampai keberhasilan Jawa Barat PSBB ini akan terganggu oleh dinamika menjelang lebaran. Kasus rata-rata di bulan April adalah empat puluhan kasus per hari. Selama pasca PSBB ini, dua minggu terakhir, kasus turun menjadi dua puluh satuan kasus per hari. Jadi kami boleh menyimpulkan bahwa PSBB Provinsi Jawa Barat melengkapi PSBB-nya Bodebek dan Bandung Raya boleh dikatakan mengalami keberhasilan yang signifikan. Kasus turun rata-rata 50 persen, jumlah pasien juga turun rata-rata ke 50 persen sebelum PSBB Provinsi. Kemudian kecepatan penularan juga turun menjadi sepertiganya, itu menjadi ukuran keilmiahan yang bisa dipertanggungjawabkan. Berikutnya, di hari Rabu pagi, kami akan mengumumkan tingkat kewaspadaan di level kota kabupaten dan 5.300-an desa. Jadi, kesimpulannya adalah PSBB Provinsi dilanjutkan tapi berbasisnya proporsional. Tidak lagi berbasis maksimal di seluruh 27 kota kabupaten akan menjadi PSBB Provinsi dengan proporsional di mana kepada yang masih zona merah itu akan dilanjutkan. Bapak-Ibu yang saya hormati, di hari Rabu pagi nanti kita akan mengumumkan di level kota kabupaten dan level desa kelurahan mana yang level kewaspadaannya level 5 paling buruk yaitu situasinya darurat kritis warna hitam. Kemudian mana yang seperti hari ini tetap di level 4 warna merah berat dan hanya 30 persen boleh berkegiatan. Mana yang turun kewaspadaannya di level kuning ya, cukup berat di mana PSBB-nya proporsional kegiatan boleh 60 persen. Dan mana yang masuk ke level 2 warna biru moderat di mana kegiatan boleh 100 persen tapi tidak ada kerumunan dulu. dan mana yang masuk level hijau kembali 100 persen aman, boleh berkegiatan, boleh ada kerumunan tapi dengan protokol kesehatan. Nah, perhari ini berdasarkan level kewaspadaan belum ada yang masuk level 1 warna hijau untuk kota kabupaten. Yang ada adalah sekitar 4 warna biru level 2 kira-kira begitu ya. kemudian sekitar 14 itu warna merah level 4 kurang lebih kemudian sekitar 19 ada di level maaf 14 warna merah kemudian 4 warna biru dan 9 di level kuning maaf saya ulangi lagi evaluasi per hari ini yang nanti akan kita finalisasi ada 14 di level 4 ada 9 di level 3 kuning dan baru ada 4 di level biru level 2 belum ada level hijau. Oleh karena itu rekomendasi dari pemerintah provinsi kami merekomendasi agar Idul Fitri diselenggarakan di rumah ya tidak diselenggarakan di kerumunan di tempat umum mengacu pada level kewaspadaan di 27 kota kabupaten yang belum ada level hijau. Tapi jika nanti level kewaspadaan itu ada hijau di level kelurahan dan desa maka kami persilahkan wali kota dan bupati mengambil kebijakan yang proporsional terhadap desa-desa atau kelurahan yang mungkin sudah berwarna hijau. Saya kira itu kebijakan terkait Idul Fitri pemerintah provinsi merekomendasikan secara umum Idul Fitri diselenggarakan di rumah dan menyerahkan kepada kota kabupaten jika akan mengizinkan kalau sudah ada bukti desa dan lurah-kelurahannya berwarna hijau. Saya kira itu terakhir kesediaan pangan cukup kemudian pembagian bantuan sosial terus kita perbaiki total 9,4 juta penerima terus kita akan sempurnakan. Saya kira itu laporan di hari ini. Ya silahkan. Debbie dari IDN Times Pak tadi dari paparan di depan Pak Gub sendiri bilang ada pembagian bansos belum maksimal kalau bernasalah baru seperempat dengan skema yang dilakukan sekarang. Apa yang terjadi di lapangan skemanya tidak berjalan secara baik dan apa yang akan dilakukan oleh Pemprov Jabar? Terima kasih. Kita pada dasarnya ingin cepat dan merata salah satu evaluasinya kepada kabupaten-kabupaten yang jarak desanya jauh pengiriman menggunakan motor punya kendala waktu kira-kira begitu. Tapi mayoritas yang di perkotaan yang jaraknya dekat-dekat dimana radius kantor pos dengan rumahnya juga tidak terlalu jauh ini sangat efektif sehingga kesimpulannya mungkin kita bagi dua cara cara pertama tetap seperti sekarang di daerah kota tapi di daerah kabupaten kita lakukan dropping-dropping mungkin kepada ketua RT ketua RW dengan mekanisme baru saya kira itu plus juga data sampai hari ini belum 100% jadi urusan kita masalah data dari bawah ini juga menjadi kendala kepada kami kepada KMENSOS Menteri Desa dan lain-lain cukup oke terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati